PENYEMPROTAN PUPUK DAUN Bahkan, salah-salah, tanaman hias menjadi kurang indah Inilah beberapa hal yang sering keliru, alias kurang tepat dalam penyemprotan pupuk daun seperti berikut ini Konsentrasi larutan pupuk daun tidak sesuai anjuran atau rekomendasi Ujung sprayer terlalu dekat dengan daun tanaman, cara ini tidak mendistribusikan pupuk yang merata Larutan pupuk yang keluar melalui ujung semprotan atau sprayer tidak halus Menyemprot dengan dosis tinggi, daun tanaman disemprot berulang-ulang dalam waktu yang sama Nah, bagaimana cara menyemprot tanaman dengan pupuk daun yang benar? Melalui video ini, kami menghadirkan dua contoh tanaman hias yang akan disemprot dengan pupuk daun, yaitu tanaman lidah mertua dan aglonema Pertama, buat konsentrasi pupuk daun sesuai petunjuk pada kemasan pupuk atau wanjuran pemupukan Volume larutan pupuk disesuaikan dengan jumlah tanaman hias yang akan disemprot Kedua, atur nozzle atau ujung sprayer agar larutan pupuk daun keluar dengan halus Ketiga, semprot bagian bawah permukaan daun tanaman hias, bukan pada bagian atas daun Di bagian bawah daun, banyak terdapat mulut daun yang siap menyerap nutrisi Untuk memudahkan menyemprot tanaman hias, terutama jika Anda menggunakan hand sprayer, maka letakkan tanaman hias pada posisi lebih tinggi Dengan posisi tinggi, Anda akan mudah mengarahkan ujung sprayer ke bawah permukaan daun Keempat, semprot pupuk daun secara tipis saja dan merata atau sekadar membasahi daun saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian cara penyemprotan pupuk daun yang benar, terutama pada tanaman hias Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!